Apakah ada obat untuk nyeri sendi? Ada, ini bisa Serai ini kan bisa sebagai anti-nyeri Kemudian kunyit juga bisa Seperti itu Apakah memakan karbohidrat, sayur, dan protein yang satu piring itu boleh? Atau sebaiknya ada, ada yang lebih baik? Kalau apa itu namanya, semakin sederhana makanan kita Semakin ringan badan kita mencernanya Jadi kalau bapak ibu mau makan ya sebenarnya gak apa-apa Tapi jangan sekali ada berbagai macam pola apa, berbagai macam jenis agama makanan Kalau Anda ketemu sama protein, saran saya Temannya karbohidrat Sayur gitu kan Atau mungkin Anda makan Itu ada itunya tuh, ada diagramnya sebenarnya Kalau Anda yang menggunakan Atau pernah belajar tentang food combining Saya lupa, tapi itu tuh ada good, ada excellent Jadi ini ketemu ini bagus tuh Ya, nanti saya akan forcing gigi, baca aja Karena saya gak inget juga semua Bagaimana cara saya untuk mengatasi hipertensi? Minum air kelapa muda Air kelapa tadi tuh Yang masih ingusan daging tadi Minum satu hari satu aja Insya Allah turun pensinya Kalau gak ketemu itu Minum jus ledri Juga insya Allah turun Atau Atau Semua jenis Semua jenis buah-buahan Yang Anda rendam seperti ini Yang buah-buahannya Mengandung air tinggi Itu bisa menurunkan pensi Jadi gini Saya pesan kepada Anda Yang sudah mulai Mulai minum kayak beginian Hati-hati dengan pensi Hati-hati dengan gula darah Anda Karena ada beberapa orang Yang minum beginian Itu tensinya turun Kalau tensi turun Jangan lagi diminum Gelas ya Terutama Impusan yang dari buah Makanya jangan banyak-banyak buahnya Itu kata kunci pertama Atau kalau enggak Impusannya Anda Masukin garam Jadi mulai sekarang Di tas Anda itu Saran saya Saran saya Itu coba Selipin mandu Sama garam disitu Ya karena dia berguna banget Kecuali Beberapa jenis rimpang Kalau rimpang relatif aman Kunyit, jahe Relatif aman Rempah tadi Hati-hati dengan kayu manis Kalau kayu manis Anda minum Tiba-tiba keliangan Kemungkinan hipoglikemik Gulanya turun Kemungkinan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.